Menjelang pemilihan legislatif DPR dan pemilu 2024, pembuatan elektronik kartu tanda penduduk atau IKTP di kantor camat mulai meningkat. Bahkan ada warga difasilitasi para calon legislatif untuk membuat IKTP. Inilah proses perekaman IKTP di kantor camat Indralaya Kabupaten Oganilir. Jelang pemilu dan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Provinsi dan pusat perekaman IKTP di kantor camat Indralaya ini mulai meningkat didatangi warga sejak satu bulan terakhir. Camat Indralaya Oganilir Ahmad Lamsari membenarkan banyak warga mendatangi kantor camat Indralaya untuk melakukan perekaman IKTP. Bahkan warga yang datang merekam IKTP ini tidaknya hanya dari wilayah kecamatan Indralaya Induk saja, namun juga ada dari kecamatan lainnya seperti kecamatan Pemulutan, Muara Kuang, dan Indralaya Utara. Menurut Lamsari, setiap harinya ada 20 orang lebih direkam IKTP di kantor kecamatan Indralaya. Warga yang akan merekam pembuatan IKTP ini sebagian banyak difasilitasi bakal calon legislatif, baik yang masih menjabat, petahana, maupun calon legislatif yang baru mencalonkan dirinya pada pemilihan legislatif tahun ini. Biasanya warga yang difasilitasi calon legislatif ini untuk perekaman IKTP secara berkelompok, namun memang belum memiliki IKTP. Hal ini memudahkan pihak kecamatan dalam perekaman, karena selama ini warga enggan mendatangi kantor kecamatan hanya untuk membuat IKTP. Jadi, beberapa minggu terakhir ini memang ada fenomena beberapa wacalek juga yang ada di sini membawa masyarakat untuk melakukan perekaman. Dan kami yang mengambil sisi positifnya bahwa asalnya masyarakat ada yang fasilitasi untuk melakukan perekaman di IKTP. Dan memang itu belum ada IKTP. Memang masyarakat tersebut belum pernah melakukan perekaman. Jadi diantar dan dibawa oleh baca alek untuk melakukan perekaman di IKTP. Ahmad Romawi, PAL TV